Kita sudah praktek terkait dengan bagaimana caranya untuk menceritakan, memperkenalkan diri saat kita mulai interview. Ini akan menjadi tugas ketiga, sesuai yang kemarin sempat saya singgung. Jadi teman-teman untuk tugasnya tolong dicatat. Tugasnya adalah buatlah rekaman perkenalan diri saat interview dengan durasi minimal 30 detik dan teman-teman pastikan teman-teman itu menjelaskan pengalaman dan alasan teman-teman melamar. Jadi selain semua data diri teman-teman, nama, alamat, pendidikan, usia, terus domisili juga boleh disampaikan. Setelah itu teman-teman juga bisa menceritakan bahwa ya saya punya pengalaman di sini dan di sini selama sekian lama dan saya melamar ke tempat bapak karena saya merasa saya memiliki kemampuan dan skill yang cukup untuk di posisi yang dibutuhkan. Dan itu bisa dijelaskan juga sebagai apa. Jadi kalau teman-teman melamarnya sebagai admin, pastikan bahwa teman-teman menceritakan admin juga. Nggak harus nyata ya, teman-teman bisa sedikit mengarang, tapi yang jelas pastikan bahwa yang teman-teman sampaikan pengalamannya itu memang cocok sama yang dilamar. Poinnya lebih ke sana ya. Jadi pas bikin, saya ulang lagi, pas bikin videonya, pastikan bahwa teman-teman menjelaskan juga punya pengalaman di mana dan bilang bahwa pengalaman saya ini cocok dengan posisi yang saya lamar sebagai ini. Karena skill-nya, ya mungkin bisa jelas sedikit ya, karena skill setnya terkait sama komunikasi dan administrasi, saya bisa lakukan semuanya. Boleh diimprove-improve sedikit. Oke, mantap. Sip, nah tadi tugasnya udah tiga ya teman-teman ya, yang belum mengerjain tugas, nanti tolong dikerjakan. Tugas pertama itu adalah smart goal, teman-teman. Pastikan teman-teman punya goal yang pakai konsep smart, spesifik, measurable, achievable, realistik, dan ada time bound-nya, timely. Kemudian tugas kedua adalah CV. Tolong buat teman-teman yang belum ngirim CV, dikirim CV-nya. Dan pastikan bahwa CV-nya versi yang paling baru ya. CV yang paling sesuai dengan yang kemarin kita bahas, yang di highlight pengalaman dan lain sebagainya. Nah, tugas ketiga itu adalah kita, teman-teman, bikin video untuk perkenalan diri pada saat interview. Oke, 4 menit terakhir saya akan open ke pertanyaan, teman-teman. Ada yang mau nanya lagi kah? Aman ya? Nah, kalau gitu dari saya sudah cukup. Terima kasih banyak. Mas, ada yang di chat, mas. Pertanyaan, mas. Oh, sorry. Mas, mau nanya, cara biar nggak ngeblank pasien tersebut gimana ya? Soalnya karena nervous cukup cepat lupa sama materi yang mau disampaikan. Latihan? Latihan. Biar nggak ngeblank, latihan. Begini, teman-teman untuk latihan itu ada dua step ya. Latihan pertama adalah latihan PD dulu. Itu menurut saya yang paling penting. Orang nervous sekarang nggak biasa kan? Nggak biasa ngomong sama orang baru, nggak biasa ngomong sama orang yang mungkin lebih tua, lebih senior mungkin. Menurut saya harus latihan dulu. Latihannya gimana, teman-teman kalau ketemu sama orang baru, coba ngajak ngobrol. Jadi kalau di WA ini mungkin, kalau nggak yang mulai dari yang sini ya, ini kan grup-grup teman-teman di sini kan udah ketemu bareng-bareng, kita bareng-bareng udah nggak cukup lama nih, udah hampir lima hari, enam hari gitu kan. Coba aja kenalan satu sama lain, teleponan, lebih deket, ngajak ngobrol. Saya tahu buat orang-orang yang lebih dominan introvert, agak susah ya ngajak ngobrol duluan gitu kan. Tapi harus dicoba. Saya punya teman yang saya tahu dia introvert, tapi dia berusaha banget buat selalu ngajak ngobrol. Itu saya apresiasi banget sih. ketemu anak tech itu ngajak ngobrol, ngasih tema, eh teman-teman ini tuh gimana ya, ini gimana ya, eh kalian pada ini nggak, pada itu nggak gitu. Jadi dia sebenarnya orangnya nggak suka ngomong, tapi selalu berusaha gitu, dan itu bagus banget. Dan kalau itu step pertama ya, supaya nggak nervous, harus biasa ngomong sama orang baru dulu. Itu step pertama. Step kedua, baru yang tadi menghafalkan hal-hal apa yang mau disampaikan pada saat itu. Jadi untuk menghilangkan nervousnya, kalau cuma ngapal materi, atau kan bisa ngeblank karena nggak biasa kan. Jadi menurut saya step pertamanya lebih ke, belajar ini dulu sih. Belajar mengurangi awkwardnya pada saat ketemu orang baru. Dan itu jam terbang kan. Kalau saya dari pengalaman saya 4 tahun, udah ketemu sama orang baru, udah biasa banget. Udah biasa, udah ngacau ngobrol, udah apa gitu. Mau orang mana aja ya, pede-pede aja gitu kan. Kalau saya sih mikirnya, apa sih hal terburuk yang akan terjadi gitu. Awkward paling malu gitu kan. Emang akan tiba-tiba Israel menyerang Indonesia kan? Kalau kita nggak ngomong sama orang, kalau kita salah ngomong, yaudah. Apa dia mau marah? Yang marah ya, ya minta maaf aja kalau dia marah. Kita juga sopan. Jadi itu ya kainan. Saya ulang lagi ya. Latihan. Kalau malu, oke. Saya tambah mudah deh. Yang pertama, belajar introduction dulu aja pakai video. Record 5 kali, 6 kali. Mau depan kaca di video yang perkenalan diri. Habis itu step keduanya ngomong sama orang baru ya. Kalau teman-teman ngerasa kurang pede ngomong sama orang baru, harus belajar. Coba setelah abis ini, nanti buka puasa, ngabung burit, keluar, nyari warung, ngobrol sama bapak-bapak di water gitu. Isi pak gitu. Pak, nggak tau ya, ngobrol-ngobrol aja. Bapak-bapak kan suka diajak ngobrol. Dari mana pak gitu. Aman pak, aman pak, aman. Mas Diri mau nanya abad. Pokoknya gitu, coba kalau udah mulai pede, udah mulai cair, baru nanti. Nggak nervous masih. Oke, sudah jam 11 teman-teman. Terima kasih banyak ya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada apa-apa, nanti silahkan ditampung dulu. Nanti besok kalau ketemu kita bisa bahas lagi ya. Dan besok, tadi kan kita udah ngebahas tentang penguasaan diri, penguasaan materi. Nah, besok kita akan ngomongin penguasaan lawan bicara. Nah, lawan bicaranya siapa sih? Lawan bicaranya itu kan ada ARD, ada user. Bedanya apa sih ARD sama user? Terus pertanyaan-pertanyaan apa sih yang sering muncul? Nah, itu kita akan besok membahas. Dan saya besok mau praktek juga ya teman-teman. Saya mau pengen besok, pengen lebih banyak praktek. Supaya teman-teman benar-benar bisa ngerti. Nggak cuma ngomongin teori to. Dan itu kasih jangan lupa ya. Karena ini 30 detik. Oke. Untuk besok kita, nih aku izin sampaikan juga ya Mas Deria, untuk besok saya, bisanya jam yang kayak biasa. Jam 11 sampai jam 1. Tapi untuk Selasa Rabu. Selasa Rabu berarti ya? Kita sampai Rabu aja kan ya? Selasa Rabu itu... Iya Mas, teman sampai Rabu Mas. Ya, jadi... Jadi, Senin 11 sampai 1. Selasa Rabu, 9-11 lagi. Jadi, untuk Selasa Rabu, saya mulainya sama kayak weekend ini ya. Kayaknya lebih enak kalau selesainya lebih pagi. Habis itu masih bisa sholat dulu. Jadi, nggak nabrak sholat gitu. Tetapi, sekarang besok saya terlanjur udah nge-set kalender, sedemikian rupa. Jadi, nggak bisa di-kser. Oke, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa ditambung dulu. Nanti di-set di besok ya. Kalau gitu, saya akhir dulu kembali ke Mas Deri. Mohon-mohon, Mas. Makasih, teman-teman. Bye-bye. Iya, makasih, teman-teman. Ayo kita foto dulu. Eh, foto dulu ya? Iya, iya. Ini abang-abangnya dari siapa ini? Saya udah senyum-senyum. Oke, Mas. Udah, Mas. Oh, udah. Selamat tinggal. Ayo, bye.